Hai co-friend, jika menemukan salah seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Luas daerah persegi adalah 729 cm3 ya. Panjang sisi persegi tersebut adalah pertanyaan kita. Maka bagaimana cara mengerjakannya seperti ini? Kakak mau lampirkan dulu gambar persegi ya, kira-kira seperti ini. Ini ya co-friends gambar persegi. Kita harus tahu pertanyaannya adalah kita mau cari sisinya. Sisi itu apa? S. S itu adalah sisi persegi. Kita ketahui co-friends bahwa apa? Nah, pada bentuk dari disini ya co-friends persegi, itu ada 4 sisi yang sama panjang sifat dari persegi ya. Ini S, S, S dan ini adalah S. Di mana kita juga punya informasi tentang apa? L. L ini apa? Lu, was, persegi. Ya, L itu luas persegi. Berapa nilainya? Luas perseginya adalah 729 cm3. Di mana luas itu yang mana? Yang kakak arsir hitam ini ya, yang di dalam sini. Itu namanya luas. Di mana? Luas atau di sini kita bisa tuliskan ya rumusnya, begitu ya. Pada umumnya dulu, luas persegi itu sisi kali sisi. Atau kakak bisa tuliskan ketika kita punya Z, begitu ya. Z itu adalah sebuah bilangan. Di mana ketika kita punya di sini co-friends Z kali Z, begitu ya. Ini akan jadi apa? Z kuadrat. Kira-kira demikian ya. Maka L ini apa? S kuadrat. Kakak mau tuliskan L itu adalah S kuadrat. L-nya berapa tadi? 729 cm2. Akan sama dengan S kuadrat. Bisa didapatkan S-nya? Bisa ya. Kita juga bisa tuliskan akar Z kuadrat. Ini akan jadi adalah Z. Maka ini kita bisa akar kedua belah ruas. Maka akan jadi apa? Akar S kuadrat itu S. Ini akan jadi akar 729 cm2. Maka berapa akar 729 cm2? Kita mau tuliskan dulu di sini ya co-friends ya. Untuk bisa semakin mengerti jawabannya ya. Akar dari 720 cm2. Berapakah itu? Kakak mau lampirkan tabel 1 hingga 10 dikuadratkan. Seperti ini. Ini ya co-friends kita tahu S-nya begitu ya. Di sini kita bisa dapatkan hasilnya kakak setelah lampirkan tabelnya. Kita tahu 729 ini lebih dari 100 ya. Setuju ya. Dimana akarnya berarti itu akan jadi apa? Dua angka. Begitu ya. Kenapa dua angka? Karena kita tahu di sini 729 itu lebih besar daripada 100. Ketika 100 saja akarnya itu 10 ya. Sudah dua angka maka 729 pasti lebih. Lebih besar. Begitu ya. Sekarang kita mau lihat dua angka paling belakang. Terutama angka terakhirnya 9. Untuk mengisi angka belakang ini. Berapa hasil penguadratan yang belakangnya itu juga 9? Lihat ya. Ada dua ya. Ini dan ini ya. Berapa co-friends? 3 atau di sini? 7 ya. Kita tuliskan di sini 3 atau 7. Dapat dari mana 3 atau 7? Ini ya. Di sini. Ini kita tuliskan. Lalu kita tinggalkan sejenak untuk melihat 7 di depan. Sekarang mana yang hasil kuadratnya? Itu adalah 7 atau jika tidak ada yang paling mendekati tapi tidak lebih dari 7. Mana? 4 ya. Bukan 9 ya. 9 lebih dari 7. 4 itu didapatkan dari 2 kuadrat. 2-nya dituliskan di angka depan. Lalu sekarang hasilnya 4 ini kakak mau tuliskan di bawah 7 tadi. Untuk diselisihkan dengan 7 tadi. Ini ya 7 kurangi 4, 3. Kita bandingkan dengan 2. 2 atau 3? 2 ini lebih kecil ya daripada 3. Berarti ambil 3 atau 7 begitu ya. Karena 2-nya lebih kecil dari 3 maka kita ambil yang 7. Begitu ya. Karena yang disini lebih besar berarti kita ambil angka yang lebih besar. S-nya 27 cm. Maka dengan itu conference kita dapatkan S atau CC-nya itu adalah 27 cm. Jawabannya ada B ya. Disini kita mau jawab jawabannya adalah B. Demikian. Ini adalah hasil akhirnya. Sampai jumpa di channel berikutnya. Pengerjaannya selesai. Semangat terus conference. Mari teman-tepum. Terima kasih.